Halo selamat malam semuanya Masih bersama saya Jason Kali ini saya bakal ngebahas topik yang cukup sering didengar Di dewasa ini atau di saat-saat ini yaitu Bagaimana sih caranya mengubah sifat kita nih yang tadinya pemales ketika belajar Itu menjadi sifat yang rajin Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri sih Tips yang pertama adalah ketika kalian ingin berubah Kalian itu harus sadar Atau menyadari bahwa Oh iya ya saya pemales ya Saya harus berubah ya Harus ada kesadaran dulu yang benar-benar kuat Nah setelah kalian punya kesadaran itu Yang kedua adalah kalian harus memiliki sebuah reason Atau sebuah alasan yang sangat kuat untuk berubah Kenapa sih kalian pengen berubah menjadi orang yang rajin Kenapa? Apa manfaatnya buat kalian? Kalian bisa banggain orang tua kalian Kalian bisa membuat guru kalian seneng kalau melihat kalian Karena prestasi kalian Teman-teman juga pastinya akan seneng bergaul lama kalian Dan bahkan bisa belajar bareng mungkin Ya kan? Banyak manfaatnya Ya setelah memiliki alasan yang kuat Untuk berubah Alasan itu harus ditancepkan ke kepala kalian Dalam arti ditanamkan baik-baik Sehingga kalau kalian pengen males lagi Alasan itu harus keluar Dan menghalangi males kalian Yang ketiga adalah Kalian jangan menyanyiakan suatu kesempatan Yang ketiga itu kesempatan Kesempatan seperti apa sih? Kesempatan dalam arti Kalau kalian Masih Ada waktu untuk belajar Manfaatkan untuk belajar Mau ngantuk atau apa? Belajar Berubah itu tidak mudah Tapi bisa Oke Kalian belajar Yang tadinya Kalian mungkin banyak Bergaul Jadi Banyakin belajar Dan yang keempat Yaitu Adalah Pengorbanan Pengorbanan itu Yaitu Tidak mudah sih Sebenarnya Kalian yang tadinya Sifatnya males Aduh Ngapain sih Belajar nih Dimana nih Aduh Males lah Kalian itu harus Apa ya Harus bisa Memaksa diri kalian Untuk Mengubah Attitude tersebut Kalian baca Kayak buku Paksain deh Mau ngantuk-ngantuk Baca Mau gak ngerti Bacain Yang penting adalah Kalian harus Mengubah Kebiasaan kalian dulu Mungkin yang tadinya Nongkrong-nongkrong Sampai malam Nah sekarang bisa Merubah Dengan cara Nongkrongnya Dikurangin banget Tapi jumlah belajarnya Dibanyakin Mungkin kalian gak Gak support Gak Gak deket-deket banget Sama Teman kalian Seperti biasanya Tapi Kalian Butuh itu Kalau untuk Mau berubah Harus ada pengorbanan itu Itulah hidup Nah Setelah Setelah itu Insya Allah Kalau kalian Komitmen Kempat-empat itu Dijalanin Kalian bakal Berubah Dan Hasilnya adalah Seperti yang tadi Saya bilang Manfaatnya Bahwa kalian Orang tua Bangga Orang tua Udah Masih duit Ke kalian Udah Ngebayarin uang sekolah Itu gak sia-sia Terus juga dari guru Juga bangga Guru juga pasti Kalau kita ada masalah Atau apa dia pasti Ngebelain Karena kita siswa yang Berprestasi Coba deh Bayangin Itu aja sih Tips Tips yang Saya bisa sharing Dan tentunya Semoga Tips-tips ini Bisa bermanfaat Buat kalian-kalian Yang Memang Ingin Mengubah diri kalian Sudah Lelah deh Pokoknya Sama yang namanya Males Karena Males itu Hanya Bikin kita Terjerumus Dan Orang tua juga Gak bangga Oke Kalau video ini Memang bermanfaat Bagi kalian Silahkan Di-share Ke teman-teman kalian Siapa tau Mereka juga Pengen berubah Oke Dan apabila Kalian ingin Mengikuti video selanjutnya Dari Saya Subscribe ya Thank you See you on my next video